Halo Sobat, Assalamualaikum Berjumpa lagi ya di channel Maibani Bersama saya Widi Kali ini saya akan membahas tentang Apa yang harus kita lakukan Jika kelinci mengalami Sorhok Sekaligus mengalami skabies Nah kebetulan Kelinci saya Ada yang mengalami Sorhok sekaligus skabies Nah apa dulu yang harus Diobati ya Sorhoknya dulu kah atau Skabiesnya dulu Nah ini yang saya lakukan Simak terus ya Oh iya untuk Sobat yang baru gabung Monggo silahkan di subscribe Dulu agar tidak ketinggalan Info selanjutnya Terima kasih ya Oke Sobat ini kelinci saya Yang salah satunya mengalami Sorhok sekaligus skabies ya Yang warnanya Ini Kita ambil dulu Nanti kita obatin Nah ini Nah ini Ini disini dia mengalami Skabies ya Juga mengalami Sorhok Nanti kita perlihatkan Nah ini ya Sobat Untuk di Tangannya ini Ini kan ada putih-putihnya Nah ini dia kena skabies ya Ini Dan Untuk di kakinya Nah Ini dia Mengalami Sorhok Ini biasanya juga Karena skabiesnya itu ya Sehingga ini terkelupas Nah Untuk itu Caranya Pertama Yang harus saya lakukan Yaitu Saya Ini ya Mengobati Skabiesnya dulu Dengan Obat Gudix ini ya Cukup kita teteskan aja Di Daerah yang terkena skabies ya Sobat Nah Disini-sini Kayak gini Oke Untuk Ini Sorhoknya Saya menggunakan obat chill ini ya Ini Obatnya Obat oles Nah Seperti ini Nanti kita oleskan disini Kayak gini Agar Cepat kering ya Sorhoknya Oke Kayak gitu Jadi Mana yang harus didahulukan Semuanya didahulukan ya Sobat Semuanya diobati Jadi tidak skabiesnya aja Atau Sorhoknya saja Jadi Semuanya kita obati Agar Kelincinya Cepat sembuh Oh iya Untuk peternak Wajib bagi kita ya Untuk menyetok Beberapa Obat-obatan Untuk kelinci ya Jadi Jika Kelinci kita Mengalami Sakit Seperti Skabi Biasanya memang Skabi ini Umum sekali terjadi ya Yang sering sekali terjadi Pada kelinci Jadi kita Siapkan beberapa obat Disini Jadi Jika terjadi Sakit Maka Bisa cepat diobati Karena Skabi itu Kalau Tidak cepat diobati Dia cepat sekali ya Menyebar ke Badannya Ke telinganya Hidung Seperti itu Nah ini ada beberapa Obat-obatan Disini saya Menyediakan Beberapa Obat-obatan ya Nah Seperti itu Jadi Jangan tunggu Kelincinya Sakit dulu Baru beli ya Sobat Nah Nah Silahkan Dicoba Jika Kelinci kalian Mengalami Keduanya ya Sorhok Dan Skabies Seperti itu Saja Kali ini Tips dari saya Dan Terima kasih ya Sudah Menyimak Dan jangan lupa Klik subscribe Dan jika Bermanfaat Monggo silahkan Di share Di grup kalian Masing-masing Dan Jangan lupa ya Klik loncengnya Agar mendapatkan Notifikasi terbaru Dari channel My Bunny Terima kasih Sudah penyimak Sampai jumpa 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 Sampai jumpa